Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue dan hari ini gue mau reaction video fantasy lagi guys Episode kali ini gila banget guys, 17 menit guys, kita akan nonton dia sekarang ya Ini berdua udah trending 37 menit, udah telat guys, udah turun, rada turun Trendingnya, tapi trending guys, yang penting trending guys ya Kita langsung play-play aja bos Q, kita langsung play-play aja Ini berdua ini bagian awal-awal ini cuma aneh doang ya Recap-recap dong, jadi kita skip aja langsung Masa mulai ke roleplay ya guys, roleplay dong Oke, film Jangan remehin kita berdua ya Oke oke, tapi jangan nangis ya, kalo mati disini Waduh, dihancem sama dewa iskur guys Wow, animasi, let's go Ini gila sih animasi, animasi dewa banget sih Teng, teng Samzul guys Samzul guys Oke, let's tell them mulai pake light magic ya sekarang ya Karena di episode kemarin dark magic ini diambil ya Sedihkan udah Anjing itu amanah ini kame-kameha Anjing itu amanah ini kame-kameha Anjingnya gak ada damage guys Sedih banget Kat, sudah aku bilang Jangan nangis ya kalo mati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kami hanya ingin pulang Lu mau gua percaya Sekali ya lu balik overworld Lu cuma bakal ngacau lagi Sama kayak dulu Karena itulah tugas kita Sebagai makhluk di atas segalanya Dan itulah fungsinya manusia Untuk tunduk pada kita semua Ini sudah hukum malam nak Apa yang kau bingungkan Anjingnya guys, diktator ya guys Terkadang setelah 15 abad Gua sering lupa Kenapa gua benci banget sama lu Makasih udah ingetin gua lagi Oke jadi ini Ini waktu mereka Apa Nah ini mereka lagi berantem Lagi berantem ini Sapsul Marvel Kenapa mereka tidak menyerahnya Mereka lagi berantem Kita lagi ngobrol Santuy Sial Kalian kenapa gak kabur aja Nah Sekarang bukan saatnya untuk berduka Saat kau memijikan kaki disini Harusnya kau sadar Ini yang akan terjadi Sudah saatnya kita semua kembali Ketempat asal kita Enki Enggak dulu Anjay tepe gua langsung guys Uuuu Si ketawa ini lo guys Si dewa ketawa ini loh guys Si dewa ketawa ini guys Gimana saja enki yang dulu ku kenal Kau akan mati di sini, ayah. 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 Kau tak mati, ayah. Aku betul-betul hara Bagaimana kau bisa jadi Ace Lah, cepet juga lo sampai sini Gimana Olivia? Sudah, aku selesaikan Anjay, kelas Labrador Kenapa lo harus ada di sini sih? Aku menjalankan tugasku Bagaimana denganmu? Kenapa kau tiba-tiba menghalangi kami? Jangan halangi, jangan gue Anjay, kelas animasi lain guys Aura belum masih terlalu rapuh ya Kau belum begitu lama menggunakan sihir kan Iya, aku perlihatkan Aduh, aku perlihatkan Aduh, aku perlihatkan Aura yang sungguhnya Ini guys, sekarang kita pasang dulu guys Kita lihat dulu guys Ini Aura Malik sekecil ini Karena dia baru belajar sihir guys Ingat gak? Ingat gak? Dia baru belajar sihir guys Sedangkan si Labrador ini Aura yang segede banget Oke nih guys Oh my god Apakah Malik bisa melawannya? Atau tidak, adik-adik? Damn Tertebas guys Anjing Kepi disini Si Dasen Dasen jadi samsak ya guys Sedih matanya Asyik Eh, pen dingin banget disini Tunggu Tunggu Lu mau kemana? Lu kirain udah selesai Udah Bentar lagi lu mati Kalau kita lanjut Terus kenapa? Selagi gua masih bisa berdiri Lu belum menang Oke Oke Gua suka pemikiran Tunggu Tunggu Isi Malik Isi Malik emang ngeradain ya guys Moralmu kacau Moralnya kacau guys Ya dia protes karena sekarang Histrinya meninggoy guys ya Jadi emang Dari dulu emang Para-para diamond ini guys Emang egois guys Sudah selesai disana Bucing Ziva baru aja selesai Kok bagaimana? Aku juga baru selesai Tch Lah brother udah selesai duluan ya Sial Cepet juga orang itu Mimpi kamu kalau mau kalahin lah Bacot ya lo kerdil Siapa yang lo bilang kerdil Kan Siwa cuma ngomongin kenyataan Berisik kalian Sekarang kita harus balik Ke Menara Malrut Cs Oke Anjir Kerajaan-kerajaannya Terbantai semua ya guys ya Gimana nih guys Oke ini Nara Malrut Oh jadi Jadi Naik T2 guys Yang lawan LSTL guys Di Olvia Jadi Naik T2 Ternyata dia pake si hitam ya guys ya Dia kalah mekanik guys Gila itu batunya banyak banget Udah kayak koleksi Gundu guys Elemental Spirit Aura Dan yang terakhir Chaos Chaos Anjir Hitam Jadi itu liat tuh guys Batunya LSTL tuh beda sendiri guys Kiritam Soalnya emang jarang banget Damn Power up guys Power up guys Eee Uh Ciii Yeeaaah Berubah dia ajar Berubah guys Jadi apa tuh guys Pertanyaan gue itu doang Dia berubah jadi apa ya Oke flashback aja guys Oh dia coba mimpi guys Ini flashback aja guys Bangun Kita sudah sampai Oh jadi ini flashback guys 3 tahun yang lalu Bener kan flashback tuh Oke maskernya dipasang Ini pake Buat apaan Buat ngelindungin kita Dari ilusi di dalam Bentar Bentuknya Ngapa harus aneh gini sih Itu namanya estetika Sudah lah Kok tidak akan mengerti Jadi guys topeng itu Fungsinya bukan Untuk ini doang ya Bukan untuk Nyembunyiin identitas mereka doang guys Ternyata ada fungsinya guys Untuk Mereka gak apa Hampir gak kena ilusi Las Paradisa guys Makanya waktu itu Waktu Calvin ke Ajak 3 raja ke Las Paradisa Dia santui banget ya Jadi ini tempatnya Ini asal muas Sahabat legendaris itu Iya Dan seperti Dugaanku Hancurnya batu Sapphire Berdampak Pada tempat ini Jadi Alexia udah Ngeprediksiin ini guys Pinter banget guys Alexia ini lah Oke Ini apa nih Terus Sekarang kita cari apaan Diam sebentar Lagi konsen ya Asik Kayaknya Ini hari keberuntungan Kita Aku berhasil Menemukannya Serius Ya Ini dia Sihir purbo yang kita cari Anastasia Oh jadi tempat itu Kayak ada ini guys Kayak Apa kayak Kayak ada tulisan-tulisan Tentang sihir kuno gitu guys Dalam ini Ini kita bisa bangkitin Kita bisa bangkitin Filosofer Terus caranya gimana Dari kuil yang kita temuin Dari kuil yang kita temuin Alessia berhasil Untuk bikin ulang Benda ini Damn Batu yang bisa menyerap sihir Kita bakal kumpulin sihir orang-orang Dengan ini Wanita gila Sampai bikin benda kayak gini Lu yakin ini bakal aman Gue percaya sama hasil buatan Alessia Oke Contoh aja Kita masuk ke dalam olia Buat ngumpulin sihir warga disana Terus Kalau para kesatria dateng Kita bisa apa Kita jalan berempat sekarang Oke Gini rencannya Kita bakal kumpulin semua mantan royal naik Sebisa kita Dan Prioritas kita adalah para Ace Tapi Sayangnya Ace of Diamond Malik Dikabarkan sudah mati kan Terus Sekarang apa rencananya Hah Kalau Malik mati Yaudah Kan masih ada Ace yang lain Kok lu bingung Azra gimana Mau cari dimana Oh Jadi Jadi ini guys Waktu Ingat gak sih Ya setelah movie Kan ada Perbincangan ini kan Nah ini Ini rekapan yang ini Jadi ternyata Azra itu dicari Bukan karena mau diburu guys Emang karena mau direkrut guys Wah mereka tidak tau saja Mereka mau rekrut siapa guys Kalo sampe gue beneran Terus gue ikut Terus Tiba-tiba gue tau Intensi jahatnya Kalvin guys Udah selesai guys Ini guys Udah Udah kelar Udah gak ada Biamantasi season 2 guys Kelarnya Selamat datang kawan-kawan Kalian mau pasang request Di guild kami Kami sebetulnya Sedang mencari orang Hmm Siapa Seseorang bernama Labrador Hmm Dia ya Maaf aja nih Tapi gue gak bisa Bantu kalian Wow Sabar dulu Sebetulnya Kami mau request misi Tapi kami mau request Untuk dia Gue gak bohong Gue beneran gak bisa Bantu kalian Labrador lagi jalanin misi Sekarang ini Dan gue gak tau Dia balik kapan Kalian yakin Gak mau request Orang lain aja Nggak Jujur Ini misi cuma dia doang Yang bisa jalanin Oh Gitu Oke Kalo boleh tau Dia jalanin misi Dimana Azze Oh Dia udah Dekor Dicabut dari Olvia Sekarang mereka Berkelana guys Berkelana Bentar Tempat sebesar ini Kita mau cari Isi Labrador Dimana Joba Oh Ramal Kan lu sendiri Yang mau nyari dia Hidup kenapa Harus susah-susah amat sih Bisa lebih simpel dikit Apa ya Apaan tuh Lewat sini Ayo cepet Damn Mayat naga guys Bisa tuh Naga Berserakan Kira-kira Siapa yang melakukan Ini semua Udah jelas Siapa ya Nah kan Sebenernya Hasil Labrador Apaan Sampai Tentu Sampai Malah akur tanya Anu 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 Kita gak ganggu Misi itu kan Ya gak tau Gimana kabar lu Baik Ini apa Si labradornya Di loading dulu ya guys Akhirnya Sampai juga kalian Kenapa lama sekali Lama gimana Ini lo gak liat nih gue bawa siapa Sade Anjay Gue disini cuma karena Calvin bilang Bakal ada imbalannya Kenapa lo liatin gue kayak gitu Ya sudah lah Aku juga sudah kumpulkan anak-anak lainnya Kenapa harus ada dia sih Loh kok gitu Loh kok gitu Gini lagi sih Calvin Gini lagi sih Calvin Gini lagi sih Calvin Gw usah macem-macem deh Ya teman Tapi masalahnya juga Gue mau nanya lo deh Emang Sejak kapan sih lo menang Mewawan dia Ini bukan masalah menang kalah Yang penting Hasrat kita untuk bertarung Kalian semua bisa diam Dan dengarkan penjelasanku Dasar berusak suasana Nggak usah kayanya kecil Hayu ikut aku Si Calvin kayaknya Jiwa petarung ini loh guys Oh Ini Mereka pake kostum-kostumnya mereka Damn Gila 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 Uh animasi lagi kah Oh gak Ada kapan doang tadi Uh Oke ada via Via yang lain lainnya Damn Gila guys Episode ini banyak aksion Gila Damn bro Dateng lagi kurca-curai lain Vel Kamu gak kenapa-kenapa Kalian bukannya lagi cari si pria bertopeng Kenapa malah kesini Keadaannya berubah Ternyata Si pria topeng itu udah keluar dari Void Hah Gimana caranya Ceritanya rumit Udah Kalian gak liat ini di depan kita Iskur Sudah cukup Yang mulia butuh bantuan kita Oke Dertanya ternyata dimain-mainin doang ya Kita selesaikan Damn bro Dertanya ternyata mereka duel Dimain-mainin doang Iskur Masih tinggal aja Parah banget guys Parah-parah kesatria Cuman jadi mainan doang ya Apa nih apa nih Oke Oh Ini POVnya dari kerajaan guys Dari 4 Apa Raja-raja guys Dari 3 raja-raja maksudnya Ini Gizuna Ini pedangnya Gizan nih guys Sudah pasti Gizan nih Ini Dimana Ini Penjara di bawah tanah malut kan Kenapa mereka tidak mengambil pedangku Ngeraknya loh Malah duduk santui dia guys ya Iya Aku gak nyangka Delusi Lush Paradisa bisa sekuat itu Liku bagaimana Aku disini Betiga ini goofy Oke Kita langsung aja keluar dari tempat ini Gak bisa Kamu gak liat Di sekeliling kita Sel ini Udah disegel khusus Mau keluar gimana Si maksa ini loh Kalau bisa Kita pasti sudah keluar dari tadi Si sialan itu Rencahanan apa emang Lihat aja Sampai gue berhasil Keluar dari sini Sayang sekali Sebenernya aku tahu Cara buka segel sederhana Kayak gini Tapi Ini cuma bisa dilakuin Dari luar Teleport keluar pun Gak bisa ya Gak bisa Gue punya ide Ini Gizen Abis Dikasih tahu Tetepnya batu ya Gizen 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 Sudah dikasih tahu Panjang lebar Masih aja dilakuin guys Gizen 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 Aku datang. Siapa? Calvin. Astaga. Kalian lihat di sini. Aion? Kok kamu bisa tahu kita di mana? Ada suara berisik-berisik ledakan soalnya. Jadi gue turun ke sini buat ngecek. Ternyata selama ini kalian kekurung di sini. Bagus. Kalau gitu kok bisa bantu kita buka selginya kan? Tenang aja. Ini segel sederhana. Berarti Gisan rada membantu dikit ya guys ya. Kalau mereka gak ledak-ledakin Aion gak akan tahu guys. Untung kamu datang di saat yang tepat Aion. Kita harus cepat dihentikan Calvin sekarang sebelum terlambat. Calvin? Harusnya sekarang dia ada di Menara Malrut. Kita harus kesana sekarang. Kalian gak sadar ya? Gak sadar apa? Kalian sudah hilang cukup lama. Hah? Mereka ada penjaranya cukup lama berarti guys. Lebih baik kalian lihat sendiri. Di luar udah kayak apokalips gitu ya guys ya. Mereka ada penjaranya. Tidak. 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 Oke mereka berenang-berenang guys Damn Woh tempat Tempat persembunjian air guys Selama beberapa bulan ini Gue dan yang lain bersembunyi disini Dulu ini adalah kuil rahasia Punya keluarga gue Tunggu sebentar Aion punya keluarga guys Oh BGM BGM ketemu BGM ketemu BGM maksudnya Oh sama kesatria-kesatria lainnya Gue persadaran Di antara Panglima si Firman doang guys Yang paling beda guys bajunya Yang mulia Saya telah menunggu kedatangan anda Oh Kim Oh Kim Bagaimana dengan Indra Panglima Indra Tidak berhasil menyelamatkan diri Nooo Indra Cipata belu guys Apakah dia meninggoy guys Kau tidak apa-apa Bagaimana dengan yang lain Bagaimana keadaan Zerberus Maafkan aku Tapi Zerberus sekarang sudah jatuh di tangan musuh Aku berhasil pergi Namun Kawan-kawan kita yang lain Aku Pergi untuk mencari bantuan Tapi Tenang 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 Kau sudah lakukan yang terbaik Kita semua sudah disini sekarang Kita akan merangkut semuanya kembali dari mereka Tiam Dimana kau menemukan mereka Seperti dugaan kita Mereka terkunci di balik segel Di ruangan bawah tanah menara maurut Itu sebab ya Kita gak bisa ngelacak energi sihir mereka Oke Kalau gitu Lebih baik kita langsung mulai saja Oh meeting besar guys Kita gak bisa lakuin ini sebelumnya Karena hilangnya Gizan, GM, dan Liko Namun dengan keempat raja disini Gue yakin kita punya kesempatan menang Maksudmu Kita akan menang Sabar guys Aku butuh ke toilet guys Aku telah kembali Oke kita akan lanjut guys Kita akan lanjut ya Tengok Bagaimana dengan para kesatria Para arkana Tadinya aku kira mereka akan ada disini Ternyata tidak ya Ke Babilonia pak Bahasa Kami akan ada disini Mereka ngurusin musuh yang lebih kuat Mereka ngurusin musuh yang lebih kuat K 죄 Blameguard Lagi hukum Ter AF Lalu kita menang Ajarah 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 Aku ada terlalu tua Bekinian Bukan tempat Bukis Ajarah Bukan tempat Bukan tempat Apa dia sudah kembali lagi Kau pikir Ini akan berakhir seperti di arena Ajarah Oh damn bro Mereka udah mau gulet-gulet lagi guys Padang ngulti semua guys Oke nih Enki lawan nama Anum guys ya Sad, sad Anjir Jeez Damn bro Jelan bro Oh pedangnya Oh pedangnya ini Anum banyak banget guys Dan kayak Gilgamesh ya guys Anjir Anjir Gua menahan begitu simpel ya guys Ngedesh Oh anjir 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 Oke di balsah ya Anjir Tepe lagi gua Ini Kameh Kameha Anjir Cuk Wuh Duh Anjir Oh Ego cender Masih pake laster-asteran doang gak guys ya Oh Ajarin guys Ini baru guys Apakah anum disetrum guys Tuh Anjir Anjir Direkt Anjir Direkt Gila guys Gila 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 Kemampuanmu tak tumpul ternyata Banyak bicara Sekarang Gua bakal bunuh lu Ereskigal Dan Iskur Babylonia Bakal betul-betul hancur kali ini Oh iya Gimana nasib teman-temanmu Mereka Masih aman Siapa bilang Kau tidak bisa merasakan Energi sihir di luar sana Maksudnya Ereskigal dan Iskur Pasti hampir selesai Mengurus para kurcaci itu Kawan-kawanmu Sudah pasti mati di tangan mereka Tapi gak apa-apa kan Mereka hanyalah manusia Keparat Oh anjir Apalagi nih guys Wajir Disenggelnya Turangan Manum guys Sialan ya guys Mau kemana Pamit dulu sama ayahmu Gak usah macem-macem Buka segel ini sekarang Oke Woh Depada kenok semua guys Damn bro Kalau begini terus Kita semua bisa Genak Tempar Tamsul tempar Iya tempar Aduh bis Berapa lama lagi Si Si rafel rada skaret city Ini tidak akan berakhir Seperti sebelumnya Yah Jujur aja Kamu betul-betul mengecewakan Untuk manusia diberi julukan Kesatria terkuat Di overworld Anjir Satria terkuat Tapi Sama Iskur Gak ada apa-apa ya Susah Ini guys Berarti kalian bisa Bisa bayangin perbedaan Kekuatan ya guys Hero Brain Pasti jauh kalah Iskur sama Iskigal ya Dia belum lawan Anu sama Enki loh guys Berarti kalian pikir Karakter gue tuh Berapa kuat guys Buat cerita ini Anak muda Sial Gue gak bisa mati disini Wow Gena 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 langsung ada orang Si ayat Marvel guys Ajing Gena Gena bakar guys Gena ireng Dok Gena Selanjutnya kau ya Waduh Gena gimana tuh guys Jadi ireng gitu anjir Kena sihirnya Iskur Langsung Marvel gimana juga tuh guys Ditebas gitu guys Apakah dia bisa selamat Atau tidak Oh Kau bisa merasakan itu Hah Mereka sudah selesai Sial Gue gak bisa ngerasain sihir Marvel Marvel Gena Via Samsul Mereka sepertinya sudah mati Lumayan sakit Sekarang Belum mati Oke 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 Wow Apa kayak NK akan ulti guys Damn bro Gila tuh Guys ini ngapain guys Ini ada apa nih guys Tunggu sebentar guys Primordial art Primordial art Apa nih Sky Autority Sky Autority Syab Ay Oke Lalu mau ngeblokin Percoba Domba Anjir Kini ulti gue Kacik tuh Dua Anjir Tau lihat tuh guys Lacer S enormous Gede Apa tuh guys Dua Dari ujung Babylonia gay Hancur Hancur Itu gue jadi inget kayak anime yang baru tuh Kayaknya Eminence of In The Shadow itulah guys Yang I Am Atomic Yang bibu-bibu pasti tau lah Kurang lebih begitu guys Apa-apaan ini Mereka apakan warga kita Kami juga tidak paham yang mulia Mereka semua Seperti dicuci otaknya Kalian betul-betul sudah coba hubungi Rafael Sudah yang mulia Kami tidak bisa menghubunginya sama sekali Sedang dimana si beban satu itu Beban-beban lu aja gak tau lu Eh kau raja sendiri ke penjara konyol ya Tiga bulan ya Tiba-tiba bilang orang beban guys Parah banget guys Oke Oke disini di Olvia PGM Lucu ya guys Para raja dan Apa Panglimanya semua sih harus Ngedap-ngedap Di kerajannya sendiri guys Sedih banget Betul-betul pengis Kita harus segera bebaskan Olvia Firman Jurgi Kalian yakin Ruang penyimpanan Olvia aman? Yakin yang mulia? Lagipula Yang bisa membukanya Hanya yang mulia kan? Baiklah kalau begitu Ayo cepat Sete aja Ini nge-gisar ini loh guys Sebagainya ini loh Malah ngeroll-ngeroll Loh guys Baguslah Tempat ini masih aman Anix Oke Oh jadi ini tempat rasi aja guys Yang dimaksud Ayo nih tadi Jadi di setiap tempat raja Ini ada satu tempat Yang rajanya cuma bisa buka guys Tempat Ayo Bagus Masih belum tersentuh sama sekali Tempat apa ini sebenarnya yang mulia? Ini tempat aku menyimpan Kunci dari batu tulis malrut Ada empat kunci yang disebar di Olivia Vermilion Zerberus Nah ini Batu tulis malrut Apa itu? Senjata rahasia yang aku buat bersama Dengan ketiga raja lainnya Yang kami sembunyikan di menara malrut Kau yakin Kita bisa melawan Calvin dengan ini? Ini adalah senjata terkuat Yang kita miliki di overworld Oke jadi ini Oh jadi ini Kayak ini guys Ada senjata rahasia guys Di dalam tower malrut ya guys Nah Calvin ini gak tau ya Berasanya Oke siapa tuh guys Oh anjing Karena dash Siapa kau? Mi-chan? Mi-chan? Eh ya Duh Aduh ketawa Guys gisan ini loh guys Banyak gaya sih tadi Waktu menyusup Kenapa tiba-tiba nyelang kita? Kenapa tiba-tiba nyelang kita? Kenapa tiba-tiba nyelang kita? Salto-salto nyelang guys Jadi ketawaan kan? Tidak tau Tapi sebetulnya mereka gak akan menyerang kita Terus sekarang Kita mesti apa? Aku punya ide Si punya ide mulu ini loh guys Ide lu konyol Eh Selesai guys Wuuu Jadi itu ya guys Untuk episode kali ini guys Episode terpanjang ya guys Gah Damn Sumpah Nih guys Kita skip aja nih guys Kalau gak suka fine art ya Kita langsung liat fine art ya guys Kita liat fine art ya guys Damn bro Ini siapa anjir? Oh ini RS Giggle Kalau versi cowok guys Damn bro Damn bro Oh ini Kevin Ini keren sih Ini keren sih Oke guys Jadi itu ya guys Oke guys Jadi itu aja guys Untuk video reaksi hari ini guys Semoga kalian enjoy Semoga kalian like video ini Dan see you guys next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.